Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Selamat datang kembali di youtube channel saya Dapur Yen Kali ini saya akan share ke teman-teman Cara membuat leker Holland Nah teman-teman langsung saja kita ke bahan-bahannya ya Disini saya menggunakan 220 gram Tepung terigu 150 gram Gula halus Ini tadi gula pasir yang sudah saya blender Sudah saya haluskan Kemudian ada 200 gram margarin 1 butir telur Setengah sendok teh vanili 1 sendok makan SKM Teman-teman juga bisa ganti dengan 1 saset susu bubuk ya Berhubung disini susu bubuk saya habis Saya ganti dengan 1 sendok makan SKM Serta untuk olesannya Disini nanti saya gunakan 1 butir kuning telur Dan untuk taburannya saya menggunakan Almond slice ya teman-teman Nah teman-teman langsung kita ke tahap selanjutnya ya Nah teman-teman selanjutnya Kita akan campurkan Semua bahan-bahannya ya Disini saya tidak menggunakan mixer Sama sekali juga Hanya menggunakan Kocokan tangan biasa Atau balon whisk ya teman-teman Kita masukkan Margarin Gula halus Telur Vanili Disini saya menggunakan vanili cair ya teman-teman Teman-teman juga bisa gunakan Vanili bubuk Kemudian kita masukkan SKM nya Atau susu kental manisnya Teman-teman juga bisa gunakan Susu bubuk ya Karena susu bubuk saya habis Jadi saya ganti dengan SKM aja Kemudian kita halus Kita hancurkan Atau kita campurkan merata teman-teman Kita campurkan Kita aduh Sampai semuanya merata Dan sampai dia smooth atau halus Nah teman-teman Setelah margarin dan gula halus Serta telurnya dicampur merata Sampai dia berwarna pucat seperti ini teman-teman Lalu kita masukkan Tepung terigunya sedikit demi sedikit ya Kita aduk merata lagi Nah kita masukkan semua Kita aduk merata lagi Nah teman-teman Saya aduk merata dulu ya Nah teman-teman Setelah dicampur merata Hasilnya seperti ini Jadi bentuk adonannya itu Memang dia madat ya teman-teman Atau padat Bentuk adonannya padat Nah selanjutnya kita akan Masukkan adonannya ke loyang Nah teman-teman Selanjutnya kita akan Masukkan adonannya Kedalam loyang Ini saya gunakan loyang Ukuran 20 x 20 cm Ya teman-teman Sudah saya oleskan margarin Dan sudah saya taburkan Terigu Tepung terigu Kita masukkan Adonannya Bismillahirrahmanirrahim Nah teman-teman Saya masukkan adonannya dulu ya Nah teman-teman Setelah Adonannya dimasukkan Kemudian kita ratakan Kita akan ratakan Seluas loyang ini Nah teman-teman Saya ratakan dulu ya Nah teman-teman Selanjutnya kita akan Oleskan Adonannya menggunakan Kuning telur teman-teman Ini kuning telurnya Saya kocok terlebih dahulu Lalu Kita oleskan Adonannya Kemudian saat ini Saya sambil Memanaskan oven ya Teman-teman Oke teman-teman Saya oles dulu ya Nah teman-teman Setelah Adonannya Saya oleskan Dengan Kuning telur Sampai Habis Satu kuning telur Kemudian Kita akan Tarik Atau berikan motif ya Teman-teman Menggunakan garpu aja Kita tarik Seperti ini Ya Nah Kemudian kita Garis lagi Di sisi sebelahnya Oke Setelah kita berikan motif Seperti ini Lalu kita Berikan Kacang almond Di atas ya teman-teman Kita berikan Motif Untuk kacang almond Itu Terserah teman-teman Mau dibentuk apa Teman-teman Juga bisa Gunakan Coko chip Coko chip Atau Kismis Juga boleh Oksesional Nah teman-teman Saya berikan Taburan almond Dulu ya Nah teman-teman Setelah saya Taburkan Almond slice Hasilnya seperti ini Nah Kemudian langsung Akan kita Panggang Adonannya ya Nah teman-teman Selanjutnya Kita akan Panggang Kuenya Di suhu 160 derajat Di rak tangan bawah 160 Derajat Menggunakan Api atas bawah Teman-teman Selama 25 Sampai 30 menit Nanti kita Sesuaikan dengan Open Teman-teman ya Oke Kita tunggu Sampai 25 Sampai 30 menit Kedepannya Nah teman-teman Sudah 25 menit Sudah 30 menit Kita lihat Seperti apa Oh lala Cantik sekali Teman-teman Dia kuningnya Itu cakep Banget Teman-teman Kuning Pecoklatan Oh lala Sempurna Banget Oke teman-teman Kita Taruh Di atas Wadah ya Seperti ini Tampilannya Teman-teman Setelah matang Cantik Banget bukan Nah teman-teman Setelah sudah agak dingin Kemudian kita akan Balik ya teman-teman Teman-teman Baliknya ketika Kuenya sudah agak dingin ya Biar gak hancur Kalau dibalik Kalau masih panas Nah Kita akan Balik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah Seperti itu teman-teman Kita akan Balik lagi Oke Nah Seperti itu Teman-teman Nah Seperti ini Nah teman-teman Laker holandnya Sudah Matang Hasilnya Seperti ini Oh lala Cantik sekali Bukan teman-teman Sempurna Sekali Nah Kita Potong Kita lihat Seperti Apa Dalamnya ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Cantik dan lembut Walaupun tanpa mixer Dia bisa lembut Seperti ini teman-teman Teman-teman Demikian video saya Kali ini Semoga video saya Kali ini Bermanfaat untuk teman-teman Bisa menginspirasi teman-teman Bisa menjadi ide jualan Teman-teman juga Atau sekedar hanya Sebagai cemilan Di rumah Sebagai teman ngeteh Teman ngopi di rumah Nah teman-teman Demikian dari saya Dan jangan lupa Untuk like Comment Share Dan subscribe Youtube channel saya Dapurien Agar bisa memiliki Lebih banyak manfaat Untuk banyak orang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih